Masa lalu kita, hanyalah mantan sekarang, masa depan kita adalah potensi. Cara untuk mendapatkan hasil maksimal, dari pekerjaan dan hidup Anda adalah, dengan melakukan hal sekecil mungkin. Jangan takut gagal, ini adalah bagian dari perjalanan Anda menuju hasil yang luar biasa, seperti halnya kesuksesan. Tidak ada kegagalan, Anda menang atau Anda belajar, salah satunya tidak apa-apa. Jangan takut gagal, lihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar Anda, dan teruslah berjuang untuk potensi sejati Anda. Ketika kita gagal, kita berhenti, dan bertanya, apa yang perlu kita lakukan untuk berhasil, belajar dari kesalahan kita, dan tumbuh. Orang yang berprestasi selalu bekerja dari prioritas yang jelas. Ketika Anda bertindak berdasarkan prioritas Anda, Anda akan secara otomatis menjadi tidak seimbang, memberikan lebih banyak waktu untuk satu hal di atas yang lain. Tujuan tanpa prioritas adalah tidak berdaya. Menyadari bahwa hasil yang luar biasa, secara langsung ditentukan oleh seberapa sempit Anda dapat membuat fokus Anda. Fokus adalah, masalah memutuskan hal-hal apa yang tidak akan Anda lakukan. Jadi, semakin banyak hal yang Anda lakukan, semakin kurang sukses Anda di salah satu dari mereka. Jadilah seperti perangko, tetap berpegang pada satu hal, sampai Anda tiba di sana. Meninggalkan beberapa hal yang belum selesai, adalah pengorbanan yang diperlukan untuk hasil yang luar biasa. Orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka menentukan masa depan mereka. Sukses membutuhkan tindakan, dan tindakan membutuhkan pemikiran. Sukses dibangun di atas kesuksesan, dan ketika ini terjadi berulang-ulang, Anda bergerak menuju kesuksesan setinggi mungkin. Kuncinya adalah seiring waktu, sukses dibangun secara berurutan, yaitu satu hal pada satu waktu. Mereka yang berkonsentrasi hanya pada satu hal pada satu waktu, mereka yang maju di dunia ini. Multitasking hanyalah kesempatan untuk mengacaukan lebih dari satu hal pada satu waktu. Melakukan dua hal sekaligus, berarti tidak melakukan keduanya. Perencanaan adalah, membawa masa depan ke masa sekarang, sehingga Anda dapat melakukan sesuatu tentangnya sekarang. Penguasaan adalah komitmen untuk menjadi yang terbaik, jadi untuk mencapai hasil yang luar biasa, Anda harus merangkul upaya luar biasa yang diwakilinya. Tidak ada yang tahu batas tertinggi pencapaian mereka, jadi mengkhawatirkannya adalah buang-buang waktu. Ketika kita takut besar, kita secara sadar atau tidak sadar bekerja melawannya. Mendapatkan hasil yang luar biasa adalah, tentang menciptakan efek domino dalam hidup Anda. Terapkan mindset berkembang, dan jangan takut kemana arahnya, hasil yang luar biasa tidak hanya dibangun di atas hasil yang luar biasa. Ketika Anda bertaruh dengan waktu Anda, Anda mungkin memasang taruhan yang tidak dapat Anda tutupi. Ketika Anda mengalami hal besar, Anda menjadi besar. Kemampuan mengendalikan diri untuk menentukan tindakan. Adalah ide yang cukup kuat. Tujuan adalah jalan paling lurus menuju kekuasaan, dan sumber utama kekuatan pribadi. Masalahnya adalah, kita cenderung bertindak berdasarkan apa yang kita yakini. Bahkan ketika apa yang kita yakini, bukanlah sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Ketika Anda mengatakan, iya, untuk sesuatu, sangat penting bagi Anda untuk memahami apa yang Anda katakan tidak. Sementara keputusan mempengaruhi kemauan kita, makanan yang kita makan juga merupakan pemain kunci dalam tingkat kemauan kita. Alasan kita tidak boleh mengejar keseimbangan adalah, karena keajaiban tidak pernah terjadi di tengah, keajaiban terjadi secara ekstrim. Saya tidak percaya bahwa tujuan hidup adalah untuk bahagia. Saya pikir tujuan hidup adalah untuk menjadi berguna, bertanggung jawab, dan untuk berbelas kasih. Kehidupan yang layak dijalani dapat diukur dengan banyak cara, tetapi satu-satunya cara yang berdiri di atas segalanya adalah, menjalani kehidupan tanpa penyesalan. Hasil luar biasa hanya terjadi ketika Anda memberikan yang terbaik, Anda harus menjadi yang terbaik yang Anda bisa, di pekerjaan terpenting Anda. Jangan biarkan pemikiran kecil memotong hidup Anda, berpikir besar, bercita-cita tinggi, bertindak berani, dan lihat seberapa besar Anda bisa meledakkan hidup Anda. Sebagian besar dari apa yang Anda inginkan, akan datang dari sebagian kecil dari apa yang Anda lakukan. Kita dijauhkan dari tujuan kita, bukan oleh rintangan, tetapi oleh jalan yang jelas menuju tujuan yang lebih rendah. Terima kasih telah menonton!